Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini merupakan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun untuk meminimalisir tingkat emisi gas buang sekaligus untuk mengurangi tingkat kecelakaan kendaraan roda 6 ke atas di wilayah Kabupaten Karimun yang tergolong masih tinggi. Selain itu, razia gabungan tersebut bertujuan agar dapat menetipkan pengendara angkutan umum dan truk yang belum melakukan uji kir. Razia ini sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi bagi para pengudi truk dan angkutan umum. Bagi para pengendara angkutan umum dan truk yang belum melakukan uji kir, pihak Dishub Kabupaten Karimun akan memberikan stiker atau menempelnya pada bagian kecah depan kendaraan. Hal ini dilakukan sebagai tanda kendaraan sudah ditilang dalam sosialisasi serta menahan surat-surat kelengkapan yang dimiliki oleh para pengudi kendaraan tersebut. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Budi Setiawan menjelaskan kegiatan razia ini menjadi rutinitas setiap tahunnya. Baik truk dan angkutan umum lainnya, kir dan kartu pengawasan yang sudah tidak berlaku harus mengurusnya kembali. Budi juga menambahkan untuk tahapan ini baru sosialisasi, tidak adanya sanksi maupun penindakan tilang dan razia berikutnya barulah dilakukan penilangan. Menjadi rutinitas setiap tahun Dinas Perhubungan untuk merazia tangkutan, baik itu slory, caterer, pengoplet-oplet. Mungkin yang sudah kampenya mati ataupun kirnya sudah mati, jadi mereka bisa untuk mengurus kembali. Apanya yang mati, Pak? Kartu pengawasan dan kir, kartu uji kendaraannya. Jadi, tahap yang ini kita baru sosialisasi, tidak ada sanksi ataupun penindakan tilang, tapi nanti untuk razia yang berikutnya baru kita akan memberikan tilang ataupun sanksi kepada kendaraan yang sudah mati. Ada berapa unit, Pak, kendaraan, Pak? Kalau kita disini lebih kurang untuk lori, lebih kurang 300an. Eh, untuk lori lebih, bukan? Maksudnya, ini dia, lebih. Kemudian, kalau selama ini kan kita dua hari nih kegiatan, besok juga terakhir. Nanti ke depan, kalau mereka kan kita berikan dispensasi waktu untuk mengurus. Kalau memang nanti mereka sudah diberikan sanksi waktu, mereka juga belum mengurus ya. Kita akan memberikan tilang. Pihak Dinas Perhubungan Kebupaten Karimun akan menahan surat-surat para pengendara yang telah melakukan pelanggaran, serta surat kir dan kartu pengawasan yang sudah tidak berlaku, diantaranya seperti SIM, SNK, dan BPKB. Oleh karena itu, para pengemudi harus mengurus surat uji kir, dan jika tidak segera mengurusnya, maka pihak di Sub Kabupaten Karimun yang dibantu Pores Karimun akan menahan kendaraan tersebut. Salah satu pengemudi truk yang terjaring razia, Agus mengatakan, sudah membawa truk yang bermuatan pasir ini sejak dua tahun lalu. Ia terjaring razia, tidak memiliki SIM, dan juga kir yang sudah mati. Ini apa yang dirazia? Ini SIM. Apa SIM-nya apa? SIM-nya yang kurang apa? SIM-nya yang kurang. Jadi bagaimana kelembitannya? Ya, dibilang. Terus, pendapat abang sendiri bagaimana dengan tindakan ini? Ya, mau cuman, memang itu aturannya kan? Betul, abang ngaku enggak kalau ini salah? Salah. Salahnya kenapa? SIM-nya yang kurang. SIM-nya apribadi. Nah, tahu enggak akibatnya apa? Apa akibatnya, bang? Ya, tercelaka. Sudah berapa lama bawa lori, bang? Lori dua tahun lepas lah, cuma enggak letak lah. Enggak letak. Kadang-kadang aja. Aziz Maulana, Kilas 7, menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun. Terima kasih. Terima kasih.